Nahjuh hayatin jinnah tabusiratan an kulli tanan Aadadna bidra risalatin ta'adilunuran lil ajiyan Ma'ana lahjuh hayatin jinnah tabusiratan an kulli tanan Gak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan Mad bertemu Hamzah sudah Mad bertemu Suqan Arid sudah Mad ketemu sukun asli kita tunda tahun depan Terus ngebahas apa lagi ini Ada madfari Yang bukan ketemu hamzah Juga tidak ketemu sukun Tapi Dia disebut madfari Karena ada hamzah yang mendahuluinya Sebenarnya ketemu hamzah Cuma bukan ketemu hamzah di depan Tapi ketemu hamzah di belakang Mad apa namanya? Mad badal Di Muqaddimah Jazariah tidak ada Di Tufatul Atfal ada Atau hukumnya jais juga Jadi hukumnya jais Hukumnya jais juga Kalau madnya didahului hamzah Wada badal Dan mad ini disebut mad badal Ka amanu Seperti kata amanu Dan juga kata imana Kenapa mad ini disebut mad badal? Ada yang tahu? Karena berkaitan dengan asal-muasal terjadinya mad Masih ingat? Muttamathilan mutlaqo Masih ingat gak? Para asatidahnya ada yang masih ingat Muttamathilan mutlaqo Hukumnya apa? Hukumnya izhar Kecuali Hamzah Maka apabila ada hamzah berharokat Bertemu dengan hamzah sukun Hamzah sukunnya otomatis berubah menjadi mad Perubahannya namanya ibadal Ketika sudah diibdal Menjadi mad Madnya namanya mad Badal Karena badal artinya pengganti Sudah jadi bahasa Indonesia Sebetulnya badal ini Biasanya kalau di jadwal khutbah jumat Ada khutib Ada imam Ada badal Pengganti imam kalau gak datang Pengganti khutib kalau gak datang Badal Dinamakan badal Karena asalnya adalah hamzah diubah ke dalam huruf mad Tapi dalam istilah tajwid Yang dimaksud dengan badal adalah Mad yang didahului hamzah Definisi yang lain Seluruh hamzah mamdud Hamzah yang dibaca panjang Contohnya Perhatikan layar Baik Disini ada tiga baris Kelihatan semuanya Kalau gak keliatan Lihat yang sudah tercetak Perhatikan Baik Baris pertama Mad Badal bukan Aamanu Aslinya apa? Aamanu Utu Aslinya Utu Imanan Aslinya Imanan Terjadi Ibedal gak? Terjadi Yang Baris kedua Al-Quran Aslinya apa? Aslinya apa? Al-Quran Aslinya Yura'un Aslinya apa? Yura'un Al-Khati'in Aslinya apa? Al-Khati'in Begit'a'ba'i Itu aslinya memang begitu Pertanyaannya Kalau baris pertama Kita sepakat itu Mad Badal Karena terjadi Ibedal Baris kedua Dan baris ketiga Mad Badal Bukan Bukan Mad Badal Bukan Mad Badal Bukan Bisa jawab Atau ada yang mau Coba jawab Badal Badal Bukan Baris kedua Ne Gak ada jawab Gak ada rasanya Para ustazatnya Ne Menjawab Jadi patokannya Hamzahnya Bukan perubahannya Berarti pasti badal Walaupun tidak ada ibadal Iya begitu Jadi tadi ada jawaban Pokoknya itu mad badal semuanya Kenapa? Karena ada hamzah sebelum mad Walau tidak ada ibadal Betul ya? Ada yang mau menyanggah? Semuanya sepakat? Ini mad badal semuanya? Alhamdulillah sepakat semuanya Jadi ini walaupun baris kedua dan baris ketiga Tidak ada ibadal Namun dalam ilmu tajwid dan kiraat Sebetulnya nanti terpakainya di kiraat Semuanya tergolong mad badal Semuanya tergolong mad badal Makanya dalam riwayat Imam Warsh Baca yura'un Kalau diwasal tetap boleh dua, boleh empat, boleh enam Ya betul Padahal bukan mad badal asli Ya Hum yura'una wa yamna'una al-ma'un Namun para ulama kemudian memberi nama khusus Baris pertama yang terjadi ibadal Namanya mad badal asli Baris kedua dan ketiga bukan mad badal asli dia Tapi mad syabih bil badal Syabih itu artinya apa? Mirip Terus kenapa dia kan cuma syabih? Kok hukumnya sama cara baca Sama dengan mad badal dalam ilmu kiraat? Dalilnya? Man tasyabih bil kaumin fahwa minhum Itu dalilnya Nah itu dalilnya Man tasyabih bil kaumin fahwa minhum Karena mereka mirip mad badal asli Maka walaupun bukan mad badal asli Walaupun cuma mirip mad badal Maka mereka tergolongkan Mad badal Dari sisi pengelompokan dan cara bacanya sama Hanya memang dalam keumuman riwayat Selain waras jalur syatidiyah Maka ini dibaca dua harakat Jadi ada mad badal yang terjadi ibadal Namanya apa? Mad badal asli Ada mad badal yang tidak terjadi ibadal Namanya pada apa? Syabih bil badal Ada lagi terjadi ibadal Tapi bukan mad badal Kok bisa? Bisa Contohnya apa? Muminun Dalam riwayat yang lain dibaca Muminun Terjadi ibadal enggak? Terjadi Tapi mad apa itu? Mad asli Mad tabi'i Bukan mad badal Ada terjadi ibadal Dia mad badal Ada Tidak terjadi ibadal Dia juga mad badal Ada Terjadi ibadal Tapi bukan mad badal Ada yang tanyakan Mad badal Kemudian Lafad Misalnya ada lafad Nisa Panjang apa pendek? Panjang kalau wakaf Nisa Pertanyaannya Mad badal Atau Mad ibad? Mad badal atau mad ibad? Kenapa mad ibad? Karena Karena dia tidak akan pernah menjadi mad Kecuali dengan sebab Tanwinnya Kalaulah tidak ada tanwin Maka tidak akan menjadi mad Makanya Nisa Nida Syai'ah Ini semuanya bukan badal Walaupun yang panjangnya Hamzah Tapi dia tetap tergolongnya mad Mad ibad Jadi dalam riwayat wars Tidak bisa dibaca 4 Tidak bisa dibaca 6 Misalnya Wanisa'ah Kenapa bacanya panjang? Mad badal Ini mad ibad Bukan mad badal Seperti itu Alhamdulillah Berarti Ini telah selesai Mad far'i Sub indo by broth3rmax